Halo semuanya, selamat datang di channel Ladang Sosme Tau ke di video kali ini, saya akan jelaskan tutorial bagaimana cara menonaktifkan whatsapp sementara di hp oppo ya teman-teman Bagaimana menanjutkan videonya, seperti biasa jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya dari channel ini Bagaimana langsung saja kita masuk ke tutorialnya Jadi untuk kita semua yang mungkin sedang melakukan kegiatan penting dan tidak ingin diganggu oleh adanya notifikasi dari whatsapp Tentunya satu-satunya cara kita adalah menonaktifkan whatsappnya secara sementara ya teman-teman Jadi tanpa mematikan data internet, kita sudah bisa mematikan ataupun menonaktifkan aplikasi whatsappnya Sehingga nantinya tidak akan ada notifikasi ataupun pemberitahuan yang masuk dari whatsapp Oke langsung saja untuk langkah yang pertama, disini kita buka menu settings atau pengaturannya Lalu kita scroll ke bawah, kita buka di menu manajemen aplikasinya Nah selanjutnya kita buka daftar aplikasi Lalu disini kita cari saja aplikasi whatsappnya Agar di bagian info aplikasi, teman-teman perhatikan di bagian detail penggunaan datanya Nah teman-teman bisa atur disini Jadi untuk kalian yang mungkin menggunakan data internet Kalian bisa matikan data selurernya disini Kalian geser tombolnya ya seperti ini Dan bagi kalian yang mungkin menggunakan whatsapp Menggunakan wifi, sambungan wifi Kalian bisa nyalakan tombolnya disini Lalu teman-teman kembali Kalian pilih saja yang opsi paksa berhenti di bagian atas ini Kemudian kalian pilih paksa berhenti Maka otomatis ke depannya disini aplikasi whatsapp kalian akan non aktif ya Sehingga tidak akan ada notifikasi ataupun pemberitahuan dari whatsapp ke hp kita Selama kita belum membuka kembali aplikasi whatsappnya Agak mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Dan jangan lupa untuk like, komen, kemudian share video ini sebanyak-banyaknya Terima kasih Selamat menikmati